Anak durhaka itu gimana si papai penasaran aku? Ngapainlah pula penasaran kau sama anak durhaka? Anak durhaka itu yang melawan sama ayahnya, sama mamaknya, gitulah durhaka. Kalau misalnya nama bapaknya si durhaka, anak durhaka lah itu. Siapalah yang pake nama durhaka? Mana ada itu? Kau pun ada aja kau. Dari awal kan ku bilang kalau misalkannya. Kalau misalkan pun gak dipake itu nama durhaka kau. Jadi kalau melawan aku sama papak durhaka lah itu? Iyalah, durhaka lah namanya. Kalau papak melawan sama aku? Ya, kalau papak melawan sama kau mungkin, gimana aku bilangnya? Enggak ada, enggak mungkin lah kau. Jadi istilah papak durhaka enggak ada? Itu, itu enggak tahu. Enggak pernah papak dengar itu. Ada rupanya itu. Kalau tidak menapkai anak dan istri? Kok itu aja pertanyaan kau? Jadi enggak enak pilih papak? Jangan-jangan kau ini mau menyedutkan papak, iya? Bukan pak, cuma mau nanya ajanya aku, enggak salah kan? Iya sih, cuma bisa enggak kau ganti dulu pertanyaanmu. Walaupun papak-papakku, tapi aku masih ragu. Karena aku tengok papak lihat betinya, matanya melotop. Perasaanmu ajanya itu, mana ada papak kayak gitu? Kalau memang mamakmu, mamakmu gitu. Satu-satu. Iya lah, iya lah. Iya lah, iya lah. Macam apa kau? Macam udah ragu kali kau sama papak? Yakin lah kau enggak bakal tambah nanti mamakmu. Ayo, mamakmu. Sebenarnya KBI itu singkatan apa sih, Pak? Tergantung situasinya, naik. KBI itu ada keluarga Berencana. Ada juga keluarga Bodak. Ada juga kelahiran bayi. Banyak lah di situ. Kenapa rupanya ditanya itu, naik? Kawanku bilang KBI itu biar enggak punya dedek. Manalah pula singkatan dari KBI, biar enggak punya dedek. Maksudnya tujuannya. Tujuannya bukan biar enggak punya dedek, cuman agak direm dulu dia. Bisa aku minta adik-adik wajan lah itu, Pak. Maksud kamu? Dih, gak salah. Tunggulah dewasa biar faham kau. Ayolah, mamak. Dari mananya Papa ditanya Mama lo tadi? Alam, Mama, bukan gitu aja nih itu. Kemana Papa ditanya? Kesitu Papa ditanya? Semua ditanya. Malas apa? Ya, mungkin Mama sayang sama Papa. Apa hubungan sayang sama dikit-dikit? Tanya? Alam, Pak, tolong, Pak, tolong, Pak. Udahlah, itu prank, bray. Kis, nengi, bray. Bodo amat. Ayolah, mamak. Kalau hidup dingin salah, panas salah. Iyalah, namanya juga hidup. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ada semuanya. Kalau ada memang semuanya. Pisang, adakah? Limit, oh. Kok jadi limit? Aku nanya pisang, loh. Oh, oh, oh. Nanya pisang. Oh, lagi gak ada, lagi gak ada pisang. Lagi gak musim. Semalam, ku denger cerita kebun siarahab musim, Pak. Kebun siarahab musim. Bukan pisang yang musim, kebunnya yang musim. Musim apa kebunnya, Pak? Dengar-dengar musim hama bodas. Basta. Tak gendong, kemana-mana. Wui, wui, wui. Tak gendong, kemana-mana. Wui, wui. Jangan terlalu ceroboh kali kau. Nanti jatuh kau di situ. Ah, males, Pak, nanti ngobat-ngobatinya itu. Kok males, Pak, aku kan tanggung jawabnya, Pak. Oh, no. Walaupun kau tanggung jawab, Pak, bukan suka-suka kau jatuh. Ah, janganlah kayak gitu-gitu kali, ya. Udah jagonya aku, Pak, ayun-ayun. Udah jagonya aku, Pak, ayun-ayun. Tupai aja sepandai-pandai tupamelompat. Sekali-sekali pasti terjatuh juga. Biar tau kau. Itu kan tupai. Kita kan bodas. Aduh, ampun. Ayo, rima. Pak, pak, nungguin aku, ya. Hmm? Apaan seluruh? Ih, nggak suka gelai. Lagi ngomong apanya kau itu? Jangan lagi ngomong-ngomong kayak gitu. Mau muntah, Pak. Masa ngomong gitu aja? Mau muntah, Pak. Hah? Iyalah, mau muntah, Pak. Dengar bahasa-bahasa kayak gitu, lebaik kali. Itulah. Kalau udah tua, ya, semua salah. Bukan semua salah. Kau yang selalu salah. Ayo, rima. Dari tadi ketengok diam-diam aja kau, nae. Apa masalahmu, ha? Bilanglah, ceritalah sama Papa. Kalau ada masalah, jangan diam-diam baik gitu kau. Eh, bray. Ngomonglah. Ih, sorry, eh. Eh, apaan sih? Amin-ambit, ih. Cerita kau. Apa masalahmu? Jangan gitu-gitu kau. Entah udah apanya kau. Udah kena kau, ya. Ngapain aku harus ngomong yang nggak pendek? Bukan soal penting, nggak pentingnya itu. Kau ngomong gitu kan ada komunikasi gitu. Kau diam-diam aja kau. Papa pun nggak tahu mau ngapain gitunya. Udahlah, udahlah. Ngomong pun nggak ada manfaatnya. Siapa bilang nggak ada manfaatnya ngomong? Ngomong itu manfaatnya untuk mengeluarkan kata-kata yang tersimpan dalam hati. Percuma dikeluarkan dalam hati, tapi tidak dipenuhi. Percuma dikeluarkan dalam hati, tapi tidak dipenuhi. Maksud kau seputaran masih dedek-dedek baru itu? Jangan salahkan papa lah. Tanyalah mamakmu kot. Apa pula kau salahkan? Mama sama papa sama aja. Nggak ada tindakan. Apa nggak ada tindakan? Papa bertindak. Mama menolak, beritahu kau. Hari demi hari udah aku tunggu. Bisa jadi kau tetap menunggu. Kalau keeguisan masih ada pada mamakmu. Penantian. Ini teramatlah panjang. Asik. Ajojing. Ala-ala Ajojing. Ajojing. Ala-ala Ajojing. Hmm? Makan apanya papa itu? Kau serius sekali ku tengok. Ah, makan apalah pula ini? Ah, duhut-duhut. Papa... Sampai jumpa di video selanjutnya.